Kembali di Kompas Pagi, sekarang saatnya kami menyampaikan informasi dari mancanegara. Saudara kita mulai informasi pertama, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis sebuah video yang diduga serangan pesawat tak berawak terhadap konvoy militer Rusia. Kementerian Pertahanan Ukraina 8 orang termasuk 3 anak-anak tewas dan lebih dari seribu lainnya terluka akibat pertempuran di Ukraina. Tidak diketahui jelas apakah jumlah tersebut termasuk korban militer dan sipil. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Ukraina membagikan video yang memperlihatkan suasana saat militer Rusia memulai serangannya di Kharkiv. Kendaraan militer pasukan Rusia rusak dalam pertempuran. Militer Ukraina pun memeriksa kendaraan militer yang rusak, termasuk peralatan militer yang telah ditinggalkan oleh pasukan Rusia di jalanan. Invasi meningkat ratusan warga memadati stasiun kereta api Lev yang berada di dekat daerah perbatasan Ukraina dengan Polandia. Pada hari Minggu waktu setempat, mereka hendak melarikan diri saat pasukan Rusia terus bergerak maju menuju Kiev. PBB menyebut sedikitnya 150 ribu orang telah meninggalkan Ukraina ke Polandia dan negara-negara tetangga lainnya setelah terjadinya invasi Rusia di Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin memuji pasukan khusus yang melakukan operasi militer ke Ukraina. Putin menyampaikan terima kasihnya kepada para personil pasukannya karena telah memenuhi tugas militer dengan sangat efisien. Bersama kamu dan avournya kamu sepan malarik. Kamu tidak pernah di dalam hidup dan ketigakan kau terbenar, kamu untuk mencari ke-berapa yang kamu datang melakukan peculin kewatanah ke utama. Kamu sudah menarik untuk menyebabkan tegokan dan betul-tegokan dan sepanjang utama. Kamu memperankannya ke percayaan dan kesehatan berarti kepada jalanan ke depan. Ustahkan perjayaan dari jalan dan kesehatan dan kesehatan tersebut dan persegjung. Terima kasih.